Shalom, puji Tuhan, hari ini saya ingin bagikan saudaraku satu judul kotbah, judulnya tentang benih iman. Benih iman, jadi dari hari Selasa, Rebo dan Kemis hari ini semua seputar dengan iman saudaraku. Nah, dua hari yang lalu saudara saya bahas tentang hukum iman, tapi hari ini tentang benih iman. Ya saudara, kita tahu bahwa waktu Tuhan menciptakan alam semesta ini, Tuhan menciptakan manusia, saudaraku yang seberis itu, Tuhan tetapkan satu hirarki, hirarki saudara ya, hirarki daripada hukum, ada hukum-hukum yang mengatur daripada dunia ini, alam semesta ini saudara, ada banyak-banyak hukum. Nah, salah satu hukum yang hukum iman adalah hukum yang paling tinggi, yang lebih tinggi daripada hukum alamnya, saya bilang the law of faith, ya kan, itu lebih tinggi daripada the laws of nature, saudaraku. Ya itu, ya kan, makanya oleh karena itu ketika Tuhan menjumpai iman di dalam diri seseorang, maka dia akan bekerja di dalam hidup orang percaya itu, untuk melakukan kehendaknya, menggenapi janji firmannya. Nah, Rasul Paulus dia tulis saudara dalam Efesu 1, ayat yang ke-19, dia katakan begini, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, betapa hebat kuasanya, jadi kehebatan kuasanya ini, bekerja, ya kan, ke atas, di dalam hidup orang yang percaya. Di sini, percayanya adalah sesuai dengan kekuatan kuasanya. Nah, ketika saudaraku yang seberi seseorang, ketika Tuhan bekerja dalam hidup orang percaya, maka dia bekerja melampaui segala pengetahuan, melampaui segala hukum-hukum yang mengatur. Saudaraku, ya di sini makanya dia bisa bekerja karena dia melihat adanya iman yang percaya katakan amin. Jadi ketika Tuhan bekerja, ya kan, hukum iman ini bekerja, saudaraku, maka semua hukum itu ditaklukan. Sekitarnya sudah contoh, saudaraku. Ya kan, bahwa laut teberau itu bisa jadi kering sebagian. Itu karena ada Musa yang mengangkat tongkatnya atas perintah firman Tuhan. Dia percaya, Tuhan bilang, angkat tongkatmu, arahkan ke laut teberau, bahwa aku akan buat laut ini sebagai jalan keselamatan bagi bangsa pilihan Tuhan Israel. Apa yang terjadi, saudaraku? Lihat, saudaraku, hukum alam ini tunduk kepada hukum iman. Laut itu jadi ke kering. Saudara, ketika Tuhan perintahkan Yusua untuk mengelilingi daripada tembok Yeriko selama tujuh hari. Apa yang terjadi, saudara, ketika Yeriko memerintahkan untuk tiup sangka kalah, bersorak. Apa yang terjadi, sesuai dengan perintah Tuhan. Ya kan, saudara, ketika ada Tuhan temukan iman. Iman itu bicara tentang iman itu datang dari mana? Dari firman Tuhan. Yang masuk ke dalam hati orang itu. Lalu dia bertumbuh, saudara. Akhirnya dieksekusi, dilakukan. Yang terjadi apa, saudara? Tembok Yeriko itu rubuh. Saudara tahu, Yusua itu juga saudara hukum alam itu. Dia bisa menghentikan matahari. Dan juga apa, bulan berhenti. Saudara, saudara bisa bayangkan. Ini bicara tentang apa? Hukum iman menaklukkan, hukum alam. Saudaraku bahkan, saudara kita tahu bahwa Yesus ketika dia datang ke rumah Yairus. Masuk ke kamar Yairus, anaknya terbaring sakit yang perempuan. Apa yang terjadi, saudara Tuhan yang berkata? Saudara, tali takum, tali takum. Bangkitlah, hai anakku. Anak itu yang sudah mati, bangkit. Kenapa, saudara? Hukum iman menaklukkan daripada hukum alam. Termasuk iman mengalampaui segala pengetahuan. Termasuk pengetahuan apa? Medis. Secara medis, anak ini sudah mati. Tapi, saudara, ketika ada iman di sana, maka iman itu menaklukkan segala pengetahuan. Begitu pula dengan, saudara, hukum iman juga menaklukkan hukum ekonomi. Saudara, ketika terjadi kelaparan besar, dialami oleh janda di Sarfat. Saudara, dialami oleh Ishak. Ketika saudara janda di Sarfat dapat firman, masuk firman itu dalam tanah hatinya. Nah, saudaraku. Lalu dia lakukan apa yang dia perintahkan oleh firman. Apa yang terjadi, saudara? Tepung dalam tempayan. Minyak dalam bulinya. Itu tidak habis. Dia bisa makan dari situ, saudaraku. Sekalipun, saudaraku. Itu tidak ada hujan. Tidak ada apapun. Dia bisa terpelihara. Ishak di masa kelaparan, saudaraku. Dia bisa menabur. Tanahnya dibedakan. Tanah yang lain kering. Tanah tempat Ishak menabur. Itu jadi tanah yang subur. Alkitab katakan dia menuai seratus kali lipat. Dan dia sangat kaya pada saat itu. Bicara tentang apa, saudaraku? Iman menaklukkan segala pengetahuan. Nah, hari ini, saudara, saya ingin beritahu kepada saudara. Bagaimana caranya, saudara? Satu iman itu bisa bertumbuh. Saya melihat ada orang-orang Kristen. Saudara, 10 tahun yang lalu, begitu semangat, begitu menyala-nyala. imannya luar biasa. Tapi hari ini, mereka sudah tidak lagi ada di gereja. Mereka sudah hidup sama dengan orang dunia yang tidak percaya. Kenapa? Kenapa ke orang, sudah sulit itu bisa setia sampai akhir. Kenapa, saudara? Nah, di dalam Matthew pasal 13, ayat 19 sampai 23, Tuhan Yesus itu menjelaskan tentang empat jenis daripada tanah. Ini bicara tentang tanah hati. Ini perumpamaan tentang penabur, saudaraku. Mari kita akan baca sama-sama ayat ini. Kepada setiap orang yang mendengar firman Tuhan tentang kerajaan Allah, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Itu adalah benih yang ditabur di pinggir jalan. Ada jenis hati, saudaraku, yang disebut sebagai jenis hati di pinggir jalan, saudaraku. Jadi ketika ditaburkan, saudaraku, lalu si jahat, roh jahat, saudara, iblis itu merampas benih firman, benih iman yang ada di dalam dirinya, saudaraku. Langsung hilang begitu saja, saudaraku. Yang kedua, ayat 20, kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ketiga, yang ditabur di tengah semak duri, ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ibu, bapak, saudaraku yang seberisius, saya mau katakan begini, iman itu sama dengan sebuah benih. Iman itu sama seperti sebuah benih. Yang ditanam di hati setiap manusia, saudaraku. Itu seperti biji yang ditanam oleh penabur di dalam perumpamaan tentang penabur. Nanti saudara baca secara lengkapnya, saudara. Nah di sini ada empat jenis tanah di dalam perumamaan Tuhan Yesus yang menggambarkan empat jenis daripada hati manusia. bagaimana respon daripada manusia atau orang-orang ketika mereka dengarkan yang namanya firman. Perkataan firman, saudaraku, benih iman yang ditabur. Kalau kita bisa memahami, saudara, perumpamaan tentang penabur ini, kita bisa ngerti tentang empat jenis tanah ini, saudaraku. Ini merupakan jadi kunci untuk memelihara pertumbuhan iman yang teguh dalam hidup kita. Kita udah tau jenis tanah yang pertama namanya pinggir jalan. Yang kedua adalah tanah yang berbatu-batu. Yang ketiga adalah tanah yang adalah semak-semak duri. Yang keempat adalah tanah yang baik. Saudaraku yang seberistus, keempat jenis tanah ini sebenarnya ada di dalam setiap orang percaya. Ini pengertian saya, saudaraku. Karena gini, untuk satu firman tertentu, untuk satu firman tertentu, saudaraku, untuk orang ini, misalnya tentang satu firman, ayo berdoa dan berpuasa. Firman ini bisa masuk, untuk orang tertentu itu masuknya ke tanah yang baik. Tapi untuk tanah yang orang tertentu yang lain, saudara itu itu. Tapi kalau kita dengar, untuk kita duda satu orang nih, kita disuruh doa puasa, itu masuk di sini. Tapi ketika kita dapat firman, ayo belajar untuk berkorban. Berkorban. melayani. Itu firman itu bisa saja jatuhnya ke pinggir jalan. Atau ke tanah yang berbatu. Gak masuk ke tanah hati kita yang paling baik. Untuk jenis. Jadi satu orang, saya punya pengertian, bisa punya empat jenis, untuk satu firman. Ketika ada seorang bilang, disampaikan pesan tentang apa saudara. Tiga milik Tuhan yang gak boleh diambil. Kemarin kita bahas. Gak boleh dijamah. Tiga milik Tuhan ini. Yaitu apa? Pujian penyembahan. Itu milik Tuhan. Pujian penyembahan. Ya milik Tuhan. Ada orang bilang, ya kalau ini, memang aku memang, orang yang mau belajar rendah hati aku, gak mau ambillah pujian penyembahan. Itu masuk tanah hati yang baik. Tapi beberapa orang, yang keras. Saudara yang keras. yang penuh dengan semakduri. Pujian penyembahan ini, masuknya ke semakduri, dan berbatuan. Karena orang yang kan sombong. Orang sombong kan orang keras. Mauknya dipuji, mauknya diistimewakan, mauknya diperhatikan, mauknya didengarkan. Tapi kalau disuruh, eh tolong menaburlah. Beri persembahan. Itu masuk ke tanah hati yang baik buat dia. Tapi untuk pujian penyembahan gak masuk. Saya bisa ngerti disini. Katakan amin saudara. Ada lagi yang bicara tentang apa lagi saudara? Pembalasan dalam milik Tuhan. Untuk satu orang ini, ya aku, masuk deh aku gak mau balas. Dia bisa. Tapi yang lain, itu jadi pinggir jalan. Gak bisa. Kristen, Kristen. Nah hari ini, saya ingin jelaskan tentang empat jenis ini dulu. Saudara, yang Tuhan mau, apapun firman, yang disampaikan. Apapun firman, yang kita baca. Saudara, Tuhan mau, itu masuknya. Bukan di pinggir jalan. Bukan di tanah yang berbatu. Bukan di semak duri. Tapi di mana? Di tanah yang baik. Supaya bisa punya hasil berapa? Seratus kali lipat. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Firmanmu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan firmanmu. 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 Melinta bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku. Tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Amin. Coba ya saudara, kalau kita mau jujur saudara. Saudara kan udah ikut menara doangnya udah tujuh bulan tiap hari. Kan firman Tuhan yang saya bagikan tuh beda-beda. Macem-macem. Berbagai segi. Ya, sisi soal tentang pujian penyembahan ke Tuhan. Ya, kaitannya kalau kita ngeyembah Tuhan, kita kan jadi sombong. Bicara tentang pembalasan, itu dendampak, itu segala macam. Bicara tentang duit, persembahan dulu. Saudara lihat, saudara kan bisa bandingkan. Ada firman yang saudara denger kotbah saya, yang saudara suka, itu masuk ke tanah hati yang baik. Tapi ketika ada tema kotbah saya, firman yang saya sampaikan, saudara gak terima ini. Aku gak setuju ini. Itu masuk ke pinggir jalan. Itu masuk ke pinggir jalan. Itu gak akan pernah bisa sambil. Padahal saudara, kalau kit yang Tuhan mau adalah, semua firman, ya kan harus masuk ke tanah hati yang baik. Sekarang kita bahas, satu. Ya kan? Pinggir jalan itu apa sih? Ini orang-orang yang menerima benih, yang jatuh di pinggir jalan, itu orang-orang yang tidak memahami konsep iman. Tidak mengemahami konsep iman. Iman di dalam Yesus Kristus. Perhatikan saudara. Mereka ini biasanya memiliki konsep yang tidak seimbang. Keliru tentang iman yang sejati dari Allah. Contohnya apa saudara ko? Kalau menurut saya ya, gini. Pinggir jalan. Ya kan saudara? Ini menyebabkan mereka kehilangan hal yang seharusnya mereka miliki. Karena mereka sudah punya konsep. Tentang apa? Contohnya bisa. Tentang keselamatan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya padanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua orang sudah jatuh dalam dosa. Upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah, ialah hidup yang kekal. Barang siapa yang berseru kepada nama Yesus, ia diselamatkan. Perhatikan saudara, perhatikan. Ini semua firman yang saya bacakan. Sekarang gini, saya ngomong lagi. Kalau saudara percaya Yesus, bertobat percaya Yesus, serahkan hidup, dibapti selam. Saudara akan diselamatkan. Saudara terima keselamatan. Kalau saudara punya konsep, saya ini masih harus sembahyang leluhur saya. Saya harus urus meja abu daripada bapak saya. Saya harus pergi ke kuburan. Saya punya agama. Saya punya tradisi. Saya punya ini, punya itu. Saudara Yesus, ketika dengar firman ini, itu pinggir jalan. Saya sudah bisa ngerti di konsep disini. Katakan amin. Terus lagi mengenai tentang apa lagi? Tentang kesembuhan. Firman kesembuhan. Orang-orang yang berkata, oh enggak ada lagi mucijat. Masa percaya saja bisa sembuh. Bahkan hamba Tuhan, saudaraku, saya pernah dengar seorang hamba Tuhan, bahkan hamba Tuhan yang cukup senior. Dia bisa mengejek firman Tuhan tentang kesembuhan. Yang intinya adalah, enggak ada, cuma percaya yang sembuh. Saudaraku, ini bicara tentang apa? Firman ini masuk ke mana? Ke pinggir jalan. Karena dia punya konsep iman yang salah. Enggak seselaras dengan ini. Tentang apa, saudaraku? Tentang apa, saudara? Kemenangan. Kuasa. Ya, saudara. Atas iblis. Kuasa atas kutuk. Ketika orang-orang tertentu dengar firman seperti ini, dia akan senang, masa sih? Kita bisa ini. Nah, ini bicara tentang hati yang selalu menolak. Nah, memang di pinggir jalan itu bicara tentang apa, saudara? Tanah yang baik kan? Orang yang lemah-lembut, yang rendah hati, yang mau belajar, mau dengar, mau tahu, mau apa. Kalau orang pinggir jalan itu udah pasang posisi. Aku ini gini. Kalau enggak sesuai dengan ini, enggak. Saya bisa ngerti di sini. Katakan, Nami. Cirinya biasanya gitu. Kalau dengar khotbah, duduknya gitu. Gitu kan? Enggak dulu. Kan kalau ngelipat begini itu tanda, aku tolak. Tapi kalau sikap yang itu beda, ya aku mau apalagi, Tuhan. Itu pinggir jalan. Sehingga kalau kita punya hatinya pinggir jalan, apapun kita tolak, apapun, yang enggak sesuai dengan konsep kita, maka kita enggak akan pernah jadi orang Kristen. yang dewasa imannya. Yang kedua, tanah yang berbatu. Saudara, tanah yang berbatu ini adalah benih iman yang jatuh ke tanah berbatu. Ini bicara tentang apa? Pemberontakan. Kekerasan hati. Saudara, kesombongan. Biasa mengeraskan hati. Ini bicara tentang luka ya. Orang yang hatinya luka, keras, berontak. Pokoknya setiap apapun kata-kata, setiap apapun yang akan dia dengar, itu pasti dia akan bantah. Saudaraku, ini bicara, ini ada unsur kesombongannya. Kalau pinggir jalan, enggak deh, aku belum. Tapi yang batu ini, saudaraku, dia lihat, apa firman ini? Kok keras? Dia keras. Daniel 5 ayat 20 katakan ini, tetapi ketika ia menjadi tinggi hati, dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angku, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya, dan kemuliaannya diambil daripadanya. Jadi kalau orang yang tanahnya berbatu, saudaraku, dia dengar firman, tatkalah penganian datang, kesengsaraan datang, menguji iman mereka. Apa yang terjadi, saudaraku? Tersinggung, terluka, menyerah, karena iman mereka tidak pernah tertanam, dan berakar, di dalam Kristus, saudaraku. Jadi memang, kita bisa lihat sini, saudaraku, di antara persekutuan orang percaya, kalau orang-orangnya punya, tanah hatinya berbatu, seringkali terjadi konflik dan perpecahan, di sini, saudaraku. Ya keras, sebenarnya kesombong. Biasanya cenderung, saudaraku, mau mengambil, apa yang menjadi milik Tuhan. Ini, saudaraku, yang berbatu ini. Entah pujian penyembahan, entah pembalasan, maupun masalah persembahan, yang menjadi milik Tuhan. Yang ketiga, saudara, itu tanah yang penuh semakduri. Apa nih tanah semakduri jenisnya? Kita harus, kita harus pelajari ini, kita tahu nih, Lukas 8, dan 14, katakan gini, yang jatuh dalam semakduri, ialah orang, yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran, dan kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan, buah yang matam. Kalau orang fokusnya, tentang khawatir, duit, kekayaan, nikmatan hidup, kesenangan-kesenangan, yang dunia, biasanya tuh, saudara firman ini, gak akan pernah, bisa menghasilkan, buah yang matang benih. Jadi orang-orang, yang menerima benih iman, yang jatuh di tanah, yang penuh semakduri, ini bicara tentang, saudara, kekhawatiran, kekayaan, kesenangan hidup, yang menghimpit pertumbuhan iman, di dalam kehidupan kita. Karena gini, mereka tuh biasa yang dikejar tuh, untuk kesenangan duniawi, cinta kepada diri sendiri, cinta uang, sehingga iman mereka nih, cenderung tidak pernah bertumbuh. Pengejaran mereka tuh, tentang uang, tentang kesenangan, sama, pemujaan diri sendiri. Nah ini, digambarkan oleh, dalam perumahan Tuhan Yesus, sebagai tanah, yang penuh dengan, semakduri. Jadi orang yang hidupnya, dikuasai oleh kekhawatiran, kesusahan, kecemasan, cenderung, saudara, imannya, tidak akan pernah bertumbuh. Hidupnya, kehilangan, sukacita, keselamatan. Tidak ada damai sejahtera, di dalam hidup dia. Kenapa, saudaraku yang seberistus? Karena, firman ini, tidak bertumbuh. Terhimpit, saudaraku yang seberistus. Nah, dari tiga tanah ini, yang membuat, yang menghalangi, daripada, benih iman, saudara, saya simpulkan, saudara, itu intinya dua. Pertama, adalah, ketidakpercayaan. Saudaraku, ya, ketidakpercayaan. Kalau kita, mau jalan sama Tuhan, atau hidup sama Tuhan, saudara yang sudah, rutin ibadah, saudara yang melayani Tuhan, saudara yang sudah jadi Kristen, yang mau sungguh-sungguh. Satu yang Tuhan suka, percayaan. Satu yang Tuhan sebel, yang Tuhan tidak sukai, yaitu apa? Ketidakpercayaan. Kalau dia tidak dipercaya, kalau dia diragukan, itu buat Tuhan itu sedih, sakit. Saudaraku, berkali-kali saudaraku, ya kan, bahwa Yesus selalu, marah, menegur, ketidakpercayaan, para murid-murid, saudaraku Yesus, dan ketidakpercayaan inilah, yang menyebabkan, Yesus, Tuhan, tidak bisa bekerja, tidak bisa melakukan, banyak mucijat, seperti halnya, dijelaskan di dalam, Alkitab di, kota Nasaret. Di kota Nasaret, Yesusnya bisa buat apa-apa. Saudaraku, Bahkan saudara Alkitab itu catat, di dalam Markus pasal 16, ayat 14 katakan begini, akhirnya, ia menampakkan dirinya, kepada kesebelas orang itu, ketika mereka sedang makan, dan ia mencelak, ketidakpercayaan, dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya, kepada orang-orang yang telah melihat dia, sesudah kebangkitannya. Ada orang yang sudah lihat Yesus bangkit, cerita sama murid-murid yang sebelah sini, mereka tetap tidak percaya. Itu Yesus bilang, Tuhan mencelak, Tuhan tidak suka seperti itu. Ketidakpercayaan, selalu ragu, selalu mikir, tidak mungkinlah, tidak mungkinlah. Ini menghalangi pertumbuhan iman kita. Ketika iman kita tidak bertumbuh, saudara, maka kuasa Allah, tidak akan bisa bekerja dalam kehidupan kita. Ketidakpercayaan, ada kaitan erat dengan apa? Kekerasan hati. Saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Ibu, bapak, saudara yang kasih dalam Kristus, Tuhan bilang, ya kan? Setelah Tuhan bilang, jadilah menurut imanmu. Seorang hamba Tuhan bilang, iman itu ada yang positif, yaitu iman berdasarkan firman Tuhan. Itu iman yang positif. Maka itu kan jadi. Tapi ada yang namanya iman negatif. Iman negatif itu artinya apa? Iman sesuatu yang bukan dari firman. Bukan dari firman. Tapi itu bisa dari pikiran manusia. Perkataan iblis yang melawan Tuhan. Itu namanya apa? Iman negatif. Ketakutan. Ayub pernah berkata begini, saudara, apa yang ku takutkan, itulah yang mendatangi aku. Jadi, saudara, itulah iman yang negatif. Saudaraku. Makanya, jadilah menurut imanmu. Ini iman yang positif. Ayub punya semua. Dia punya kekayaan. Dia punya saudaraku 10 orang anak. Dia sehat. Rumah tangganya utuh baik. Itu hancur semua. Habis semua. Kenapa? Dia saksikan. Yang menyebabkan kehancuran itu adalah karena apa? Hidupnya dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan. Iman yang negatif. Ibu, bapak, saudara yang kasih beristus. Ini yang jadi penghalang iman kita. Ketidak percayaan dan meragukan. Selalu meragukan. Bangga lagi ngomong. Saya emang orang yang gak gampang-gampang percaya tuh. Sama orang. Karena dia sering ditipu. Sering dibohongin sama orang. Sering berharap dan tidak berterjadi. Tapi kalau saudara bergaul dengan Tuhan. Suka berdoa, memuci, menyembah. Senang belajar daripada firman Tuhan. Saudara, pengajaran-pengajaran yang sehat dan segar. Saudara, dengarkan itu. Saudara, baca Alkitab. Saya yakin. Saya yakin, saudara. Pengharapan kepada Alkitab, kepada Tuhan. Ini jenis pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan saudara. Katakan amin, saudaraku. Orang bisa iman. Yang kedua, apa sih yang jadi penghalang dari tiga tanah hati ini? Itu apa, saudaraku? Intelek, logika, pikiran manusia. Ini yang jadi penghalang iman, saudara. Intelek, logika, pikiran manusiawi. Dapat membatasi aliran iman dan kuasa Allah di dalam hidup kita. Memang sebagai manusia, kita menginginkan sesuatu yang dapat dilihat oleh mata. Sebagai manusia, kita tidak suka hidup oleh iman. Melangkah di dalam suatu keadaan yang tidak pasti, yang tidak kita tahu. Kita biasanya maunya yang pasti, yang bisa lihat, yang tahu. Ini, ini, saudaraku. Ini, psst. Katakanlah seorang terlalu menggunakan logika akal sehat. Kalau kita terlalu menggunakan logika akal sehat kita. Kita terlalu analitis, terus aja dipikirin. Dikejar dengan pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Aranya ke negatif. Ini akan menghambat iman kita. Seorang hamba Tuhan berkata gini. Pikiran yang kritis. Dia bilang, saya kaget. Saya ulang lagi. Dengar ya. Dia bilang gini, coba buka pikirannya. Kalau kita terlalu kritis. Apa aja dianalisa. Sehubungan dengan hubungan dengan Tuhan dan firman. Itu sebenarnya kita sedang dikuasai oleh roh jahat. Selalu mempertanyakan. Mempertanyakan Tuhan. Kalau bertanya sama Tuhan. Itu rendah hati. Kalau mempertanyakan. Itu sombong. Kritis. Selalu dipikir-pikir. Terus. Dan ngarahnya ke ujungnya yang negatif terus. Dikejar untuk dapetin sesuatu yang negatif. Ini yang membuat. Saudara. Iman itu jadi terhalang pertumbuhannya. Kalau segala sesuatu harus pasti. Harus terencana. Sebelum kita mau taati firman Tuhan. Iman kita gak bisa bekerja. Ingatlah. Saudara. Allah itu memberikan iman ke dalam hati kita. Allah berikan benih iman di hati. Bukan ke dalam pikiran. Katakan Tuhan. Tapi kita harus punya pikiran dan perasaan yang positif. Bukan negatif. Bukan kritis untuk nyari. Gak mungkin ya. Kadang-kadang kita kritis itu nyari gak mungkin ya. Mau nyari. Kepastiannya benar apa enggaknya. Saudara. Secara kalau ilmu pengetahuan untuk riset ya harus kritis. Untuk riset omongan orang harus dikritisi. Saudara gak semuanya benar. Tapi kalau perkataan Tuhan. Benih firman Tuhan. Saudara perintah Tuhan. Saudara Tuhan mau. Itu selalu masuk di hati. Tapi kita harus punya pikiran. Perasaan yang positif. Ini penting. Saudara terbuka. Untuk apa? Supaya aliran iman itu bisa masuk ke hati. Gak mungkin iman bisa masuk ke hati. Kalau pikiran kita negatif terus. Perasaan kita negatif terus. Kritisnya ngalahnya ke arah yang gak mungkin. Ini yang membuat orang Kristen banyak di gereja. Dengar firman. Tapi gak beriman. Ketika ngadepin masalah. Itu reaksinya sama seperti orang dunia. Nah hari ini kita belajar. Kita tahu. Ini loh penyebabnya. Saudara ku ya seberistus. Ya kan. Kalau Tuhan suruh kita melakukan sesuatu. Adalah tanggung jawab Tuhan. Untuk menyediakan apa yang kita butuhkan. Kalau Tuhan. Apabila Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu. Maka merupakan tanggung jawab Tuhan. Untuk menyediakan apa yang kita butuhkan. Dan bagian kita adalah apa? Mentaati dan mempercayai saja. Katakan amin. Nah yang keempat terakhir saudara saya ingin bagikan. Yaitu apa? Tanah hati yang baik. Saudara ada tiga jenis tanah. Kita sudah bahas. Dari tiga jenis tanah kita simpulkan. Ini dua loh. Menyebabkan kita ini jadi gampang meragukan. Sulit tuh percaya. Tidak percaya. Yang kedua apa? Kita perandalkan otak pikiran kita. Intelek kita. Untuk firman. Kita kritisi. Saudara ku. Tidak. Dia masuk hati dengan pikiran yang positif sama Tuhan. Nah yang keempat adalah tanah hati yang baik. Saudara ku. Kita harus punya tanah hati yang baik. Kondisi hati kita. Menentukan apakah benih iman dari Tuhan. Menemukan satu tempat bernaung dalam hidup kita. Saudara ku. Saya tuh mikirnya gini ya. Oleh karena kasihnya. Oleh karena kemurahan Tuhan. Biasanya gini saudara ku. Biasanya begini. Tuhan tuh baik. Ketika dia ingin saudara selamatkan saya. Saya dulu bukan dari orang Kristen. Kami orang tua. Papa, mama, kakek, nenek. Tidak ada yang Kristen. Saya jadi Kristen. Usia 17 tahun. Bukan berarti pas 17 tahun orang denger Injilin. Saya langsung terima. Enggak. Ada banyak orang-orang datang ke tempat kita. Ngobrol teman saya. Di rumah saya tuh banyak patung-patung. Jadi ada satu hari tuh pernah. Maksudnya ini orang Kristen ini bahaya. Nyampaikan firman nama saya. Kamu tuh nyembah setan. Itu tuh. Itu berhala semua tuh. Apa? Kamu harus nyembahnya ke Yesus Tuhan yang benar. Saudara tau gak? Waktu dia ngomong kayak gitu. Itu bukan berarti. Oh ya saya mau bertobat deh. Kalau gitu saya salah. Enggak. Malah saya marah. Saya gak terima. Jadi disitu teman saya yang Kristen. Injilin saya. Gini-gini. Wah saya tolak. Segala macem. Udahlah. Kok udah usah urusin agama aku. Kok urus agama kamu aja. Pinggir jalan. Berbatu. Segala macem. Tapi bagaimana kok saya bisa jadi Kristen? Pasti Tuhan sudah menggarap. Ketika ada perkataan. Yang bilang. Coba kamu percaya Tuhan Yesus. Coba percaya. Supaya kamu bisa selamat. Supaya kamu bisa ditolong. Lalu saya bisa denger. Saya bisa percaya. Saya bisa ikuti. Nah sekarang saya jadi Kristen. Bukan jadi Kristen. Jadi pendeta. Apa yang membuat? Itu kan pasti hasil daripada apa? Iman bisa tumbuh. Tanah hati yang baik. Itu lewat apa? Proses. Jadi pinggir jalan diremukin pinggir jalannya ini. Saudara berbatuan diambilin semua batu-batunya. Semak muri yang digarap. Seperti kita lagi ngarap lahan yang 6 hektare itu saudara. Disitu juga banyak. Ada batu. Ada semak duri. Ada itu pakai doser dihancurkan semua. Dibongkar bangkir. Lewat apa? Lewat satu keadaan. Lewat satu peristiwa. Lewat satu pergumulan. Yang dimana aku udah bisa. Tidak tahu mau buat apa. Aku sedih. Aku susah. Di saat saya harus. Bentar lagi mau lulus sekolah. SMA saya. Saya tidak punya uang untuk kuliah. Disitulah. Saya sedih. Saya tidak tahu. Pusing. Kalau saya tidak kuliah. Rupanya itulah Tuhan pakai. Untuk garap. Tanah pinggir jalan. Tanah berbatu. Tanah apa saudara? Semak duri. Menjadi tanah yang baik. Seringkali krisis dalam hidup kita. Masalah dalam hidup kita. Itu untuk apa saudara? Supaya ada bagian-bagian tanah hati kita. Yang keras sama firman. Menjadi tanah yang baik. Yang ngerti katakan namun saudaraku. Inilah. Inilah cara. Oleh kemurahan Tuhan. Beberapa orang begitu keras. Suka. Suka menghakimi orang. Kalau salah. Gini, gini, gini. Gini, 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 gini. Ketika doser tangan Tuhan. Bajak. Saudara. Menggarap tanah itu yang keras. Suka menghakimi. Suka mengecam orang. Dia ngalami apa saudara? Satu kejatuhan. Kejatuhan. Akhirnya. Dia bilang. Aduh aku gak lebih baiknya dari mereka. Dia butuh kasih karunia. Sejak saat itu. Dia berhenti. Tak mau lagi menghakimi orang. Karena aku juga melakukan. Hal yang sama. Bahkan lebih buruk dari orang itu. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Mungkin gak percaya. Gak percaya dengan. Mujijat kesembuhan. Gak percaya dengan muijijat. Satu titik Tuhan. Dan garap tanah hati kita. Menjadi tanah hati yang baik. Kita ngalami sesuatu. Yang kalau bukan tangan Tuhan. Tidak mungkin bisa selesai. Ijinkan benih firman. Saudara jadi gini. Kita bisa memiliki iman. Kalau Tuhan berikan benih iman ke kita. Kita bisa memiliki iman. Kalau Tuhan memberikan benih iman buat kita. Dan Tuhan memberikan kita benih imannya. Kalau kita memiliki tanah hati yang apa? Yang baik. Lembut. Mau menerima. Jadi kondisi hati kita. Menentukan apakah kita bisa menerima iman Allah atau tidak. Ini adalah salah satu hal terpenting. Untuk memahami tentang apa? Imannya Tuhan. Percayalah pada Allah. Markus 11, set 22. Yang kita bahas kemarin. Percayalah pada Allah. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya. Ya kan. Apabila kamu berkata pada gunung ini. Kata percayalah pada Allah. Itu dalam bahasanya. Milikilah iman Allah. Terjemahan yang lain. Milikilah iman Allah. Saudara saya bisa punya iman. Bukan percaya yang ngeden-ngeden. Oh percaya-percaya. Enggak. Iman itu adalah pemberian Allah. Karena apa? Kita bisa berkata. Tuhan. Tolong aku. Tuhan. Tolong. Ketika kita berteriak. Tuhan tolong aku. Perkata itu mencama hati kita. Menyentuh hati kita. Keluar dari hati yang terdalam. Perkata itu menyentuh hati Tuhan. Doa itu menyentuh hati Tuhan. Dari situlah Tuhan taruh. Kasih benih iman buat kita. Ketika ada benih iman. Saudara olah di tanah hati yang baik ini. Perkatakan. Doakan. Renungan. Renungkan. Perkatakan. Doakan. Lakukan. Apa yang terjadi saudara? Perkenan Tuhan turun. Mucicat terjadi. Saudara melihat perubahan itu terjadi. Katakan amin. Saya sudah selesai. Biarlah benih iman ini. Bisa masuk ke dalam tanah hati kita. Miliki pikiran yang positif. Perasaan yang positif. Katakan amin saudara. Supaya setiap benih yang ditabur. Setiap benih iman. Lewat firman Tuhan itu saudara. Itu bisa masuk dan bertumbuh dalam hidup kita. Terus berkati.